Ratusan warga dari sejumlah kampung yang berada di sekitar stasiun kereta api Purwakarta, Jawa Barat, terus berdatangan ke rel kereta api di kampung Bojong pada Rabu. Warga menolak rencana penutupan jalan lodaya yang melintasi rel oleh pihak PT KAI. Warga pun berjaga di seberang kedua rel untuk mencegah kedatangan petugas yang akan melakukan penutupan paksa. Warga berdalih rencana penutupan jalan akan merugikan serta menyusahkan warga lantaran harus memutar jauh untuk mencapai area pusat kota Purwakarta. Mereka juga menuntut adanya solusi pembuatan jalan underpass maupun flyover jika petugas memaksa melakukan penutupan. Kalau misalkan jalan ini ditutup, nanti akhirnya kelasnya tidak ada penjangan acara biasa juga. Kalau ada acara di situ belakang, kita itu semua kelebarannya ada di kemari. Cuman belanak, kan ini jalan sudah ada. Kemudian ini jalan termasuk jalan perjuangan. Karena apa, orang tua orang tua kita dulu, orang tua jalan penyajahan, ini dia bergeliannya lewat jalan sini. Rencana penutupan jalan oleh pihak KAI disebutkan lantaran jalan yang digunakan warga selama ini termasuk perlintasan liar hingga harus ditutup demi keselamatan bersama.